Halo guys, jumpa lagi di channel saya, Sutisna, review apa aja. Ya, kali ini kita mau lanjutin nih guys, proses overhaul dari seksopon tenor Lincoln ya guys. Kalau kalian lihat nih, udah tinggal bodinya aja. Karena mekanismenya juga udah nggak ada di sini guys. Saya udah cuci bersih dan sekarang lagi dijemur ya guys ya. Dikeringin ya, supaya bener-bener kering dan nggak ada bekas kotoran dan bekas airnya lagi. Karena itu memang bener-bener di cleaning guys, dicuci. Dan ini dia kondisi bodinya setelah kita roll tone hole-nya kita bersihin. Eh, roll tone hole-nya, tone hole-nya guys ya. Ini bukan roll tone hole ya guys, ini tone hole biasa. Kita bersihin, kalau kalian bisa lihat kayak gini. Ini, ya, ini udah tadinya warnanya udah hitam-hitam dan ada yang karat-karat, sedang kotoran. Ini kenapa kita, ups, hape saya jatuh. Kenapa ini kita bersihin, eh, tone hole-nya kita bersihin dulu, terus kita ratain. Karena setelah ini mau kita cuci guys ya. Kalau kalian bisa lihat nih, ini mungkin agak deket. Nah, ini kayak debris-nya dia. Debris itu apa ya. Serpihan-serpihan dari kotoran dan mungkin sedikit logam yang terlepas saat kita ngeratain tone hole-nya ini guys ya. Jadi dia rontok dan ya, dia jadi bikin bodinya ini kotor ya guys. Kalau kalian bisa lihat juga disini kotor, 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 hampir kotor semua ya guys ya. Ini, seksofon ini perlu saya ulangi lagi, perlu saya jelasin. Ini kondisi dari pemilik sebelumnya dia beli second 5 tahun lalu ya guys ya. Anggap aja 5 tahun. Tapi dia, pemilik sebelum dia itu, kita nggak tahu ya guys ya. Udah berapa tahunnya, mungkin lebih lama ya guys. Kalau dia aja udah punya 5 tahun, mungkin pemilik sebelumnya mungkin, Ya, saya sih estimasi dari tingkat kekotorannya ini mungkin udah di atas 10 tahun. Jadi 5 tambah 10 ya, 15 tahunan lah. Ini seksofon udah dipake 15 tahun lebih ya. Saya yakin mungkin bisa sampai 20 ya guys ya. Kita nggak tahu. Ini 15 tahun lebih, kondisi padnya kayak gini guys. Ini padnya udah saya kumpulin. Saya lihat juga beberapa ada yang udah sempat diganti padnya ya. Ini digantinya tapi bukan sama pad yang standar ya guys ya. Ini kayak aneh banget gitu guys. Pake kayak gabes, busa gitu guys. Bukusah sendal ya guys ya. Lucu ya guys ya. Ya, mungkin ini jaman dulu banget kali guys ya. Pada saat mereka belum punya pad apa gimana ya. Kita nggak tahu. Dan ini pad-pad aslinya guys ya. Kalau kalian bisa lihat. Wah, udah parah banget guys. Udah. Ini kenapa saya kumpulin? Karena saya beli pad baru. Yang saya lagi pesen untuk Lincoln. Tapi kadang-kadang dia ada yang nggak pas banget guys ya. Jadi kita mau ambil ininya untuk jaga-jaga aja. Sekali aja ini masih bisa kepake untuk. Jadi dari pad yang baru kita ambil kulitnya aja. Tapi busanya ini kita ambil dari pad yang lama. Supaya ngikutin ukurannya nih guys. Jadi pad yang lamanya masih saya simpen di sini. Oke. Dan kali ini saya mau kasih lihat ke kalian nih guys ya. Seksofon tuh kalau udah bertahun-tahun dipake. Nggak dibersihin. Itu kayak gimana guys ya. Ini supaya kalian bisa kayak. Lebih menghargai seksofon kalian. Terutama dalam hal. Kalian ngebersihin ya guys ya. Ngebersihin ya. Jangan cuma pake doang. Maksudnya istilahnya gitu ya. Secara kasarnya. Tentu aja. Seksofonnya kan seksofon kalian. Jangan terserah kalian. Mau kalian apain juga ya. Bebas ya guys. Cuman. Alangkah lebih baiknya kalau kita tau. Bawa kotornya seksofon tuh kayak apa. Di posisi 5 tahun, 15 tahun tuh kayak gimana. Oke sebelumnya nih saya. Di video sebelumnya saya bikin video tentang cara ngilangin penyok. Mana ya bekas penyoknya. Nah ini guys. Ini masih ada kayak titik hitam. Ini bekas kepentoknya ya. Bukan penyoknya. Dan disini juga. Nggak tau nih. Kalian bisa ngeliat apa enggak ya. Mudah-mudahan ya. Udah nggak ada guys ya. Udah nggak ada penyoknya. Disini ada dua ya. Yang udah saya hilangin. Kalau kalian mau cek cara saya benerin penyok. Ada di video sebelumnya guys ya. Sekarang saya mau kasih lihat nih guys. Apa yang kotoran apa sih. Yang ada di seksofon umur 5 tahun, 10 tahun kayak gitu. Supaya kalian bisa ikut sama-sama kita jaga kebersihan yuk. Dan dengan maksudnya jaga kebersihan itu juga sama aja dengan jaga kesehatan kita juga ya guys. Jaga kesehatan kita dan orang-orang di sekeliling kita saat kita nip seksofon. Ini guys. Ini yang mau saya keluarin dari dalam board body seksofon ya guys ya. Mudah-mudahan kalian bisa lihat. Nah, ini guys. Ini apa nih guys nih. Tuh. Ini seperti semacam sawang laba-laba. Kalian bisa lihat. Saya pengen banget nih kalian bener-bener bisa melihat ini guys. Karena kalau di mata pelanjang ini kelihatan nih guys. Saya pakai obeng ya karena saya nggak mau megang ya. Tuh guys. Tuh. Tapi nggak apa-apa lah saya pegang biar kalian bisa kelihatan. Nih, di tombol cheese ini ada juga nih guys. Nah, tuh. Ini kita kumpulin sini deh guys. Tuh. Ini baru sebagian ya guys ya. Dan ini masih banyak lagi. Tuh. Ini masih banyak lagi guys di dalam tuh guys. Yang saya yakin kalian mungkin nggak bisa ngeliat. Karena ini terbatasan angle camera ya guys ya. Tapi paling nggak kayak gini guys. Nah, sekarang ini yang jadi pertanyaan buat kalian nih guys. Yang udah punya seksofon 3 tahun, 5 tahun. Atau mungkin lebih nggak pernah dibersihin. Nggak pernah diservis. Kalian mau nggak bernafas keluar masuk udaranya terus ngelewatin dan ngelewatin ini guys. Karena ini kan nggak one way ya. Kadang-kadang kita sambil nyup, kita sambil ngisep ya buat udara. Kadang-kadang kita nyup. Tapi kadang-kadang kita ngisep juga ya. Yang otomatis udara dari dalam kadang-kadang ya mungkin ada yang ketarik keluar juga. Atau mungkin kita mungkin ya anggap aja satu arah dari sini. Dan kita kan keluar disini guys ya. Ini pasti tiupan kita bakal ngeluarin apa yang ada di dalam sini. Dan ya kita kehirup juga gitu guys. Itu yang jadi concern kita harusnya guys ya. Jadi ya mulai sekarang ya kalau kalian punya swap. Swap tuh kayak apa ya. Swap tuh aduh saya lagi nggak punya sih guys. Swap tuh sekarang saya lagi nggak ada nih disini. Swap tuh kayak gini ya ya. Anggap aja ini lap ya. Ini kebetulan ini ada tali. Nah ini kita bisa kasih tali. Kita masukin. Talinya tuh dari sini. Di sini tali. Terus dikasih kayak coin gitu atau apa yang berat. Nanti dia akan. Kita keluarin dari sini guys talinya. Nanti talinya kita tarik. Ini lap yang ada ini. Masuk ke dalam guys. Kita tarik terus-terus. Nah. Itu swap tuh kayak gitu guys ya. Jadi dia bersihin bagian dalamnya. Itu termasuk salah satu yang bisa kalian kerjain ya guys ya. Terus juga kalian bisa kayak. Beli yang kayak kemoceng itu guys. Buat ngebersihin dalamnya tuh bisa juga. Itu sih yang paling praktis yang bisa user gunain ya guys ya. Jadi jangan sampai kayak ada kayak. Kejinian ya guys ya. Jorok banget gitu. Maksudnya bukan cuma jorok. Tapi saya yakin kalau terlalu sering apa sih. Terekspos kita tuh sama hal-hal seperti ini ya. Bisa bikin resiko. Penyakit gak sih guys? Mungkin ya guys ya. Karena kita bisa dapat penyakit dari apa aja ya guys. Terutama dari debu-debu dan kotoran kayak gini kan. Walaupun itu bekas nafas kita sendiri kan. Pasti ada ya mungkin ada bacteria-nya. Atau ada apanya yang. Ya kalau kita. Harapan kita sih kalau dibersihin secara rutin. Ya mudah-mudahan. Resiko. Gangguan kesehatannya bisa berkurang ya. Dari situasi kondisi itu guys ya. Ketibang daripada gak dibersihin sampai sekali. Ya guys kalau kalian kayak punya swap. Kalian bersihin deh. Ini seksopon bagian dalemnya. Kalau kalian punya waktu. Kalian punya dana. Servis seksoponnya guys. Di general cleaning terutama ya guys ya. Saran saya sih 5 tahunan tuh udah sangat perlu di general cleaning. Biasanya 3 tahun, 5 tahun tuh udah mulai perlu tuh guys seksopon. Karena 3 tahun tuh waktu yang cukup lama untuk kotoran yang dari mulut kita. Yang dari luar, dari tangan itu menumpuk di dalam seksopon. Gitu guys. Jadi ayo kita sambil belajar main seksopon. Sambil kita juga pahami lingkungan yang kita bentuk di dalam seksopon ini. Sehingga kita bisa sama-sama bermain seksopon dengan sehat. Guys itu aja tips dari saya. Ini seksopon tenornya mau kita ganti pad nih ya. Kalau kalian yang penasaran dan pengen tahu cara saya ganti pad. Mungkin di video selanjutnya ya. Saya mau kasih lihat caranya. Mungkin sedikit demi sedikit. Karena ganti pad tuh kan agak lama. Gak mungkin di satu video saya bikin semua. Tapi paling gak kalian bisa dapet gambaran. Gimana ganti pad sih. Gimana sih caranya ya. Ya guys. Di video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman kalian. Di platform social media yang kalian punya. Thank you. Bye. Bye 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 bye. Bye bye.